Halo teman-teman, apa kabar kalian? Selamat bertemu kembali dengan saya Mas Noob. Dalam video kali ini, saya akan membagikan ilmu lagi kepada kalian. Namun sebelum kalian menyimak videonya sampai habis, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan juga tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi atau video terbaru dari saya. Dan juga bagi kalian yang ingin belajar tentang hipnotis, hipnoterapi, gendam magnetis, dan lain-lain, kalian juga bisa menghubungi WA saya yang ada di link deskripsi di bawah ini. WA yang saya baca bertanya kepada saya bagaimana cara mengoptimalkan pikiran bawah sadar untuk mengatasi semua masalah. Masalah apa saja? Yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah keuangan, masalah percintaan, masalah karir, masalah jodoh, dan masalah-masalah lainnya. Sebelum saya bahas bagaimana caranya, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa masalah-masalah tersebut sebenarnya sangat mudah sekali untuk dipecahkan, sangat mudah sekali untuk diselesaikan. Tetapi, kalian harus paham dulu cara kerja pikiran, itu sangat utama. Terutama adalah cara kerja pikiran bawah sadar kita. Sebab apa? Segala keputusan yang kita ambil, sebenarnya bukan dari hasil pikiran sadar kita atau logika kita. Tetapi, setelah keputusan yang kita ambil berasal dari pikiran bawah sadar kita. Jadi, bagi kalian semua, teman-teman yang di sana, yang melihat video ini, Jangan khawatir, saya akan membagikan cara cepat bagaimana menggunakan pikiran kalian untuk mengatasi segala masalah, mengatasi segala persoalan hidup kalian. Salah satu cara menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar adalah dengan membangun rasa percaya diri. Karena apa? Ketika kalian sudah merasa percaya diri, otomatis pikiran kalian akan bekerja dengan maksimal. Otomatis pikiran bawah sadar kalian juga mampu membuka atau menerima informasi apapun dari luar, terutama informasi yang sangat positif, informasi yang membangun, informasi yang bisa membuat kalian jadi lebih kreatif dan inovatif. Jadi, kunci pertama, kalian itu harus percaya diri. Bayangkan saja, jika kalian tidak percaya diri, maka kalian akan sangat sulit untuk bertindak. Kalian akan sangat kesulitan sekali untuk melakukan sesuatu. Oke, dipahami ya di sini ya. Baik, saya lanjutkan. Tips yang kedua adalah, selain kalian percaya diri, kalian juga harus pandai mencari peluang. Maksudnya bagaimana, saya berikan gambaran atau contoh bagaimana mencari peluang. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri secara detailnya bagaimana. Contoh cara mengembangkan peluang adalah seperti ini. Kebetulan, hari ini saya ada di Kota Malang. Sehingga ketika saya di Kota Malang ini, saya mendapatkan banyak hal yang bisa saya berikan kepada teman-teman di sana. Contohnya adalah, ketika siang tadi saya melewati jalan raya antara Kota Malang menuju Kota Singosari. Di antara jalan tersebut, ketika saya menengok ke sebelah kiri, saya mendapati ada tulisan seperti ini, teman-teman. Yaitu perumahan mewah atau perumahan elit yang bertuliskan seperti ini. Riverside Residence. Dan, tahukah kalian bahwa perumahan yang saya lihat tadi itu adalah perumahan elit, perumahan dengan harga yang luar biasa fantastis. Pertanyaannya adalah, tahukah kalian apa artinya Riverside? Residence. Riverside adalah bahasa Inggris. Saya terjemahkan bahasa Indonesia-nya adalah pinggir kali. Jadi, ketika tahun 96 saya lewat jalan tersebut, dulu komplek tersebut belum berupa perumahan, teman-teman. Tetapi adalah sebuah area yang tidak terurus, area yang biasa saja. Dan tepatnya ada sungai di sana. Namun, ketika hari ini saya datang di kota Malang, saya melihat pemandangan yang sangat luar biasa yang membuka pikiran saya. Ketika saya menengok sebelah kiri dan saya mendapati bahwa ada tulisan Riverside Residence. Wow, luar biasa sekali. Saya kemudian berpikir betapa cerdasnya, betapa cerdiknya orang yang membangun perumahan tersebut dengan memberikan nama yang luar biasa. Daerah yang dulunya hanya daerah biasa terletak di pinggiran agar sungai. Dan ketika diberikan nama yang tepat, yaitu dengan nama branding yang langsung membuat orang itu terkesan elit. Brandingnya adalah Riverside. Padahal bahasa Indonesia adalah pinggir kali. Bayangkan jika pengembang perumahan tersebut salah memberikan nama. Misalkan sesuai dengan letak dan kondisinya diberikan nama perumahan pinggir kali. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Apakah perumahan tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi atau bagaimana? Saya yakin ketika orang melihat, membaca tulisan perumahan pinggir kali. Yang terkesan di bawah sadarnya adalah ini adalah kawasan yang tidak bagus. Kawasan yang kurang bersih, kawasan yang tidak elit dan lain sebagainya. Tetapi ketika perumahan tersebut diberikan nama Riverside Residence, segalanya berubah menjadi 180 derajat. Malam bawah sadar orang yang membaca, maka ini adalah kawasan perumahan elit. Dan yang terjadi sekarang memang perumahan tersebut menjadi kawasan elit dan banyak dihuni oleh orang-orang yang berduit. Oke, itu pengalaman hari ini ketika saya melewati Kota Malam. Jadi yang ingin saya sampaikan ke kalian di sini adalah betapa kreatifnya bahwa sadar orang yang membangun perumahan tersebut. Hanya memberikan nama yang sesuai, maka yang terjadi adalah luar biasa peningkatannya. Saya berikan contoh yang lain. Anda di rumah tentu tahu yang namanya es teh. Ketika Anda beli di warung disukukan dengan gelas, maka harganya mungkin tidak lebih dari Rp. 2.000 atau Rp. 3.000 per gelas. Teh hangat misalkan. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai pikiran kreatif dan cerdas, teh tersebut dikemas dengan botol, dikemas dalam wadah kotak dan sebagainya, apa yang terjadi? Harganya naik berkali-kali lipat. Pun terjadi dengan air putih. Air putih yang di rumah yang bisa kita dapatkan dengan sangat mudah, baik itu dari sumur ataupun dari pompa PDAM dan lain-lain. Kita mendapatkan air yang sangat berlimpah ruah di rumah. Kita bisa memasak air, kita bisa meminumnya ketika air tersebut sudah matang. Dan itu terkesan sangat biasa sekali. Tetapi, apa yang teman-teman lihat ketika segelas air aqua atau merek-merek yang lain total dan lain-lain, hanya sedikit saja. Kalian tahu kan berapa harganya. Misalkan satu botol berapa harganya. Satu galon berapa harganya. Jadi fahami di sini, bahan dasarnya tetap sama, yaitu air putih dan sama-sama bisa diminum dan melihatkan. Yang membedakan adalah cara memberikan brandingnya. Faham ya di sini ya? Jadi teman-teman, yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana kalian menggunakan kekuatan bawah sadar kalian untuk menangkap peluang sekecil apapun, agar kalian nanti dengan mudah bisa mengoptimalkan apa yang sudah kalian punyai, mengoptimalkan sumber daya yang sudah kalian miliki. Sehingga ketika kalian di sana, sekarang ini yang merasa kesulitan dalam hal keuangan, dalam rumah tangga, dalam karir, dan lain-lain, kuncinya hanya satu, kalian belum membangunkan bawah sadar kalian. Orang-orang yang sudah membangunkan bawah sadarnya, kalian bisa lihat, hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, ketenangan, dan keberlimpahan, baik itu materi, baik itu uang, harta benda, dan lain sebagainya. Apa yang membedakan antara kita dan mereka? Coba kalian pikir ya, apa yang membedakan adalah mereka dengan sadar mampu mengoptimalkan apa yang ada di pikiran bawah sadar mereka. Baik, sampai di sini, Faham? Ini adalah gambaran yang ingin saya berikan kepada kalian, siapapun di sana, di luar sana. Setiap orang pasti mengalami problem, setiap orang pasti mengalami masalah. Tetapi, yang membedakan adalah bagaimana cara mencari solusi masalah tersebut, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan mudah. Jika kalian masih belum mengerti detailnya bagaimana, saya masuk membuka program khusus yang isinya adalah bagaimana mengoptimalkan pikiran bawah sadar. Selain saya juga mengajar hipnotis dan hipnoterapi. Jadi, apa yang ingin saya berikan ke teman-teman semua di sini adalah, ketika saya dan teman-teman yang lain pernah mengalami hal yang paling buruk, pernah mengalami hal keterpurukan, tetapi semuanya berubah dengan saat cepat ketika saya mampu menggunakan akal saya menggunakan program pikiran bawah sadar saya dengan benar. Memang, untuk detail-detailnya, untuk bagaimana cara detailnya, hanya saya berikan di privat saya. Jadi, bagi teman-teman yang di luar sana, memang berkehendak atau berkeinginan untuk mengambil program, silakan hubungi WA saya atau kalian tulis di kolom komentar. Pertanyaan selanjutnya, apakah Mas Nuk ini sedang promosi? Iya. Yang kedua, apakah ini menjamin nanti saya akan berubah? 99% yang menjamin adalah diri Anda sendiri, bukan saya. Saya hanya menunjukkan jalannya saja, yang pernah saya lakukan. Kuncinya tetap di kalian. Mau enggak ketika kalian saya ajarkan, ketika saya berikan ilmunya, kalian melakukannya, kalian menaatinya, dan kalian menurutinya. Insya Allah ketika kalian mau dan punya niat yang kuat, maka dengan mudah kalian akan keluar dari masalah-masalah. Mengerti ya? Jadi, saya sebagai mentor di sini, saya sebagai guru di sini, akan mengajarkan kemampuan saya. Kembali lagi kepada kalian bagaimana mengaplikasikan ilmu yang telah saya berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan bagi yang ingin membagikan kepada teman-teman kalian, silakan dibagikan. Semoga video ini juga bisa memberikan nilai dan manfaat yang luar biasa bagi kalian semua yang sedang mengalami masalah, bagi kalian semua yang belum tahu solusi bagaimana mengeluarkan masalah kalian sendiri. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Salam dari saya, Mas Nug Pondok Hipnotis, dan tetap semangat. Luar biasa. Salam Hipnosa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.